hai oke teman-teman kali ini kita akan cekson sebuah power dari merek asla ya teman-teman ini powernya tipis ini kita sedang unboxing merek asli teman-teman empat channel di dalam dus sudah ada buku panduan buku manual dan satu buah kartu garansi nah ini barangnya ya wah kita mau cekson dulu teman-teman kita corok ke ampli ke mixer dan ini kita colok ke speakernya teman-teman ini kita menggunakan mixer asli juga dan ini buat ngangkat 15 4 biji teman-teman ya 15 double ini dia powernya teman-teman empat channel lah tipenya MTX4 strip 1100 belum Mas Oh ini lampunya nyala tunggu dulu kayak hai 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 bener senokan hija ternyata channel nomor tiga klip boskyo waduh ya beginilah resikonya saat ngambil di barang dari agen atau distributor ya kalau enggak dites biasanya ada kendala kita enggak tahu channel teluk ya channel teluk buat teman-teman semua yang biasa belanja online hati-hati ya takutnya kalian mengalami nasib seperti nanti ini barang sampai ternyata ada kendala Oh langsung indikatornya protek ya nomor teluk indikatornya hai 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 jadi saya berpesan kepada teman-teman semua tetap berhati-hati saat kalian berbelanja di toko online begitu ya teman-teman karena di online itu banyak sekali oknum yang diibaratkan kurang bertanggung jawab salah satu contoh saya tadi unboxing eh sebuah power ya ini langsung dari distributornya langsung ya karena lah barang ini mau saya kirim makanya saya tes terlebih dahulu setelah saya tes dan colok ternyata ada yang bermasalah ya ini kan power 4 channel ada bermasalah di channel nomor tiga jadi buat teman-teman semua tetap hati-hati sama oknum-oknum penjual online ya misalkan itu takutnya kalian pesen biasanya dari online tidak dites dulu ya teman-teman terkecuali mungkin udah orang terpercaya kalian nggak papa tapi kalau asal beli aja tergiur harga murah Wah perlu hati-hati ya teman-teman saya di sini bekerja juga sudah lumayan lama hampir 10 tahunan di sini jadi sedikit paham lah sama orang-orang penjual online biasanya langsung dari agen atau distributor langsung dipaking dikirim ke kalian ya biasanya ada juga belum dites makanya tidak tahu rusak atau tidaknya maka dari itu kalau berbelanja sesuatu apalagi sound sistem ya elektronik kalau barang-barang gede minimal ya kalau bisa belanja ke toko langsung lihat barangnya di Jackson juga langsung ya terkecuali kalian sudah punya langganan orang yang bisa dipercaya ya tidak ya semua orang begitu cuman pasti ada sajalah yang begitu seperti istilah eh beli kucing dalam karung begitu ya teman-teman Hai intinya sih hati-hatilah apalagi barang di atas 1 juta ya kalau barang kecil lah it's oke tapi kalau elektronik apalagi sound system ya Wah perlu sangat hati-hati sekali harus benar-benar mempunyai seller yang tanggung jawab baik teman-teman tadinya saya mau review unboxing berhubung powernya ada bermasalah saya cuma menjelaskan sedikit ya tadi yang sudah saya sampaikan eh tetap jadi pembeli yang cerdas ya salam pecinta sound system seluruh Indonesia salam juga buat saudara-saudara di wilayah pemalang tempat kelahiran saya salam dari pemalang ya eh intinya sih kita satu hobilah jangan sampai saling mengecawakan ya Hai paham deh teman-teman sekiranya saya Hai ada salah kata dalam berucap saya mohon dimaafkan teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati